Halo, balik lagi di Paduka Sport dan kali ini kita sudah bersama Luis Mia Luis Mia akan menangani BRI United Dimana BRI United ini akan diisi oleh pemain-pemain yang memiliki market value paling mahal ya Dan gue akan ambil market value yang paling mahal dari setiap posisinya Mulai dari pemain asing sampai ke masing-masing posisi seperti keeper, back, dan lain-lain ya Dan kenapa Luis Mia? Gue sebenarnya ada dua pilihan antara Thomas Doll dengan Luis Mia Cuman untuk keduanya sebenarnya tidak secara eksplisit diberitakan gajinya berapa Untuk Luis Mia sendiri itu di kisaran 1 miliar per bulan ya Karena ada kisih-kisih lah bahwa nilai kontraknya sebesar itu Tapi untuk Thomas Doll sendiri gue nggak nemu Tapi kalau kalian tahu gaji Thomas Doll berapa silahkan komen di bawah ya Dan BRI United ini merupakan salah satu atau dari sekian banyaknya requestan dari kalian Yang memang banyak request untuk BRI FC, BRI United, BRI bla 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 Cuman yang gue highlight adalah salah satu komen ini dari At Asep Suprianto Coba bikin BRI FC Bang buat main di Liga Indonesia dengan isi pemain Yang dinyatakan pemain termahal di Liga Indonesia Tapi tetap memakai regulasi pemain asing sesuai real life Pemain asing juga harus dinyatakan pemain asing termahal di Liga Indonesia Menurut Transfer Market Jadi ini salah satu requestan dari Asep Suprianto yang memang dia menyampaikan sarannya sangat detail ya Jadi gue sangat terbantu dengan komentarnya ini ya Oh iya sebelumnya untuk jersey sendiri Ini menggunakan tema dari BRI MO ya Atau BRI Mobile Ada biru dan orange Kemudian sponsornya Rubicon Salah satu produk dari Jeep ya Karena kebetulan Rubicon memberikan dana segar yang begitu besar ya guys Kemudian di belakang itu ada logo DJP Bukan berarti Direkturat Jenderal Pajak ini memberikan sponsor kepada BRI United Tapi BRI United mengkampanyekan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus taat dan wajib bayar pajak Bukan hanya bayar tapi juga harus taat untuk lapor pajak guys ya Jadi kalau kalian yang masih belum kerja Jadi kita tuh harus bayar pajak dan juga harus lapor pajak Itu sesuatu hal yang berbeda ya Jadi BRI United mendukung rakyat Indonesia untuk taat bayar pajak Supaya apa? Supaya bisa kebeli Rubicon Hihihi Oke tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke perkenalan pemainnya Oke dimulai dari pemain asing kita bisa lihat ya di transfer market sendiri Empat pemain termahal di BRI Liga 1 itu sudah sesuai regulasi ya Ada tiga pemain asing bebas dan satu pemain asia Jadi di pemain asing ini kita langsung dapet slot sesuai regulasi Kita dapetin Michael Kermencik di 1,5 juta euro atau setara 24 miliaran Kemudian yang kedua ada Hano Behrens Sama-sama dari Persija juga dia market value-nya di 550 ribu euro atau sekitar 8,9 miliaran Kemudian yang ketiga ada Matthias Mayer itu dari Uruguay Pemain bayangkara FC di 500 ribu euro atau setara dengan 8,1 M Dan di posisi keempatnya ada Taisei Marukawa dimana pemain asia ya Sesuai regulasi dia dari PSI Semarang dengan market value-nya di 450 ribu euro atau sekitar 7,3 M Jadi kita langsung penuhi jatah dari pemain asing bebas Sebagai tiga pemain dan satu pemain asing dari Asia Selanjutnya dari posisi keeper kita lihat ada Adelson Maringa sebagai pemain termahal di posisi keeper Tapi karena kita sudah penuhi kuota pemain asing jadi kita akan ambil posisi kedua, tiga, dan empat Yaitu ada Nadeo Arga Minata di 275 ribu euro atau sekitar di 4,4 miliar Kemudian ada Muhammad Triandi 250 ribu euro atau sekitar 4 miliaran Dan Teja Pakualam juga sama di 250 ribu euro atau di 4 miliaran Jadi itu untuk posisi keeper ada Nadeo, Triandi, dan Teja Pemain termahal di posisi right back ada Bagas Kava dengan nilai market value-nya di 225 ribu euro atau sekitar 3,6 miliaran Dan yang kedua ada Fredian Wahyu di 225 ribu euro juga sama ya di 3,6 miliaran Kita tetangkan dari Barito untuk Bagas dan Fredian Wahyu dari PSY Semarang Dari left back ada Ricky Fajrin dari Bali United dengan market value di 275 ribu atau setara di 4,4 miliaran Dan Edo Febriansah dari Rans itu di 225 ribu euro atau sekitar 3,6 miliaran Itu untuk posisi left back di BRI United ini Kemudian dari posisi center back seperti di awal tadi pemain asing kita akan skip tentunya ya Dari nomor 1 sampai nomor 7 dan kita akan mulai dari Rahmat Trianto dengan market value-nya di 275 ribu euro atau sekitar 4,4 miliaran Kemudian yang kedua ada Rizky Rido di 275 ribu itu juga di 4,4 miliaran Yang ketiga ada Alfreanda Dewangga dengan 250 ribu euro itu sekitar 4 miliaran Dan yang terakhir ada Ryuji Utomo untuk center back di 250 ribu euro atau setara dengan 4 miliaran ya Rahmat Trianto kita datangkan dari Persib, Rizky Rido kita datangkan dari Persebaya Sementara Dewangga datangkan dari PSIS dan Ryuji Utomo dari Bali United Dari posisi central midfielder kita sudah punya Hano Behrens di awal tadi ya Kemudian kita akan masukkan marklock di angka 450 ribu euro atau setara dengan 7,3 miliaran untuk market value-nya Kemudian kita langsung loncat ke Evan Dimas di angka 250 ribu atau setara dengan 4 miliaran Dan yang terakhir untuk posisi central midfielder ada Sahrian Abimanyu dengan nilai value-nya di 200 ribu atau setara dengan 3,2 M Kemudian dari posisi attacking midfielder kita juga langsung loncat ke Rikika Buaya Sebagai pemain lokal di 275 ribu euro atau setara dengan 4,4 M Kemudian yang kedua ada Muhammad Rafli dari Arema FC di 225 ribu atau setara dengan 3,6 M Dan yang terakhir ada Beckham Putra dia di 225 ribu atau setara dengan 3,6 M Sama dengan Muhammad Rafli untuk posisi attacking midfielder Rikika Buaya kita datangkan dari Persib kemudian Rafli dari Arema dan Beckham Putra dari Persib juga Dari posisi striker kita sudah punya Kermencik tadi di awal ya sebagai pemain asingnya Dan kemudian kita masukkan Ilya Spaso Savage dengan market value di 325 ribu euro atau setara dengan 5,2 M Dan berikutnya ada Dimas Derajat pemain lokal asli 200 ribu euro atau setara dengan 3,2 M Jadi kita punya 3 striker Kermencik, Ilya Spaso dan Dimas Derajat Posisi right wing kita langsung loncat ke Stefano Lillipali dengan 350 ribu euro atau setara dengan 5,6 M Kemudian yang kedua ada Irfan Jaya di 250 ribu euro itu di sekitar 4 miliaran Stefano Lillipali kita datangkan dari Borneo dan Irfan Jaya kita datangkan dari Bali United Posisi left wing kita sudah punya Taisei Marukawa Ezra Walian kita ambil juga di 275 ribu euro atau sekitar 4,4 M Seluruh squad yang kita bangun untuk Barry United ini yang terdiri dari pemain-pemain mahal dari setiap posisinya ya Dan setelah di total jadi value dari Barry United ini di angka 8,8 juta euro hampir 143 miliar ya Sementara untuk Derajat sendiri versi Jakarta menjadi klub dengan value tertinggi yaitu 5,9 juta euro atau setara dengan 96,6 miliar Di posisi kedua ada Bali United dengan 5,2 juta euro atau setara dengan 85 miliar Dan yang ketiga ada PRSIP di 5,2 juta euro atau setara dengan 84,8 miliar Jadi secara value Barry United ini menjadi nomor satu ya kalau misalnya ada di real life dengan 8,8 juta euro nya atau 143 miliar lah kurang lebih ya Jadi itu squadnya dan nilai dari market value nya sesuai yang ada di transfer market Selanjutnya kita akan coba satu pertandingan untuk Barry United ini Oke kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi pertandingan pertama di Barry Liga 1 Dan ini adalah seluruh pemain yang sudah kita rekrut tadi ya di angka 143 miliar Di starting line up ada Marukawa, Kremencik, Lili Pali, Matthias Mayer, Klok, Behrens, Bagas Kava, Rizky Rido, Rahmat Tirianto, dan Ricky Fajrin Posisi keeper oleh Nadeo Di bench ada Teja, Ricky Kambuaya, Evan Dimas, Ilyas Passo, Dewanga, Beckham Putra, dan Abi Manyu Di reserve ada Irfan Jaya, Riyandi, Edo, Rafli, Dimas Rajat, Ezra, Fredian Wahyu, dan Ryuji Utomo Jadi semua pemain ini akan mengarungi Barry Liga 1 untuk Barry United ini Kita langsung aja ke pertandingan pertama di Barry Liga 1 Oke kita sudah berada di BRI Arena guys Karena stadion ini gue namain BRI Arena Dan kita akan melawan institusi pemerintah lagi ya Bayangkara MC Karena BRI United ini selain BUMN BRI-nya kemudian juga mendukung Direktorat Jenderal Pajak Untuk masyarakatnya taat membayar pajak ya guys Kita langsung bertanding melawan kepolisian Mantap sekali pertandingan pertamanya ya Langsung duel institusi negara nih guys Matias Mier Dan kita langsung aja ke pertandingannya guys Entrance scene-nya tentunya tidak ada yang menarik Matias Mier Tadi Kermencik sudah lakukan Oh sebuah tackle tapi bersih ternyata guys Kepada Taisei Marukawa dari tackle Sani Rizki Atau siapa tadi ya Temisan ya Berbayang kali ini Denny Sulis Tiawan Wayus Buseto Oh lolos Berhasil di block oleh Nadeo Luar biasa permainan cantik 1-2 Dari pemain Bayangkara MC Kita lihat lagi Berbahaya Amankan Nice Baron come on Yuk Baron Ada siapa ini Marukawa Sendirian ternyata dia guys Come on lari guys Oke Masih Marukawa Kumpan silang Ah mudah saja bagi Awan Seto Andik Permansa kali ini Masih Andik Dibayang-bayangi Barons Nice Barons Hasil merebut bola guys Kelamaan Aduh Langsung dilepas Oke Markov Sip Marukawa Langsung Kermencik Ada Lili Pali Come on Lili Pali Lili Pali Hajarnya sendiri Lili Pali Wuhuu Goal 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 Dari Stefano Lili Pali Pemain naturalisasi ya guys ya Membawa Barry United Unggul 1-0 Kita lihat Umpan dari Kermencik Luar biasa Wuhuu Oke guys 1-0 Kita unggul Dari goal Stefano Lili Pali Di menit ke 22 Guys Kali ini Wahyu Subuseto Masih Wahyu Subuseto Oh bahaya kali ini Nice Rahmatrianto Reading the game nya Dennis Listiawan Ayo Rahmatrianto Kembali Yes Marukawa Bisa motong Clock Kali ini Matthias Meyer Kepada Lili Pali Masih Lili Pali Lili Pali Coba umpan Ada Kermencik Ah Dibayang-bayangi Sama si Salles Oke Ricky Fajrin Masih Melihat Kawan-kawannya Raysia Marukawa Aduh Di tackle dong Sama Sandi Rizky guys Corner kick Diambil oleh Ricky Fajrin Sudah lakukan Ada Kermencik Disana Aduh 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 Masih melebar sih guys Idi Ya ampun Udah menang duel Coy Kayaknya Mau pendek Ini dia Kasih ke Sani Rizky Iya Hazeball Untung masih Di luar kotak Penalti guys Anderson Salles Kayaknya ini Buang Nice Barron sekali ini Come on guys Yah Habis Halftime whistle Kita masih unggul 1-0 Atas Bayangkara FC Oke Kick-off-off Kedua Dilakukan oleh TMIXAN Tadi Andik Vermas Di kiri Sekarang ya Setelah dibawa Kepertama Di kanan Balik dulu Ke Barron Barron lagi Nice Oke Aduh Malah dia Kermencik Coy Come on Bahaya kali ini Rizky Rido Rahmat Rianto Auto position Nice Rizky Rido Keren Tiki Fajrin Ayo Lagi saya Marukawa Kasih ke Matias Mayer Oke Kermencik sendiri Kermencik Oke Go Serangan baik cepat Dari BR United Dimaksimalkan dengan baik Oleh Michael Kermencik Kita unggul 2-0 Atas Pak Polisi Guys Jadi Kemungkinan besar Yang menang Kasus adalah Yang dari DJP ya Kita lihat logo DJP Terpampang nyata Disitu ya Guys Mengalahkan Pak Polisi Luwismillah Bersorak-sorai Guys 2-0 Kita sementara Unggul Atas Habayangkara Dendy Masih Dendy Oh Ricky Fajrin Diajak Sprint dong Sama Dendy Awas Oke Behrens lagi Kermencik Nah Si Kermencik Oh Ada Matias Mayer Yang berlari Tapi terlalu jauh Marukawa Habis kayaknya Marukawa Oke Masih ada Ricky Fajrin Awas Oke Mayer Oke Semakin terburuk Bayangkara MC Matias Mayer Mencetak Gol Di menit Keberapa 68 Membawa BRI United Unggul 3-0 Kita lihat Ricky Fajrin Kermencik Dan Matias Mayer Lolos dari Jebakan Offset Dan Tidak ada Menjaga Kita ganti Pemain dulu Guys Kita masukkan Abi Gantikan Clock Evan Dimas Juga masuk Beckham Putra Gantikan Mayer Kemudian Dewanga Juga Masuk Gantikan Rizky Rido Kali Kemudian Ilya Gantikan Kermencik Giliran mainnya Guys 6-3 Karena kita juga Udah Sorry Bukan 63 68 Itu juga udah Unggul 3-0 Dari Bayangkara Jadi Boleh lah Kasih kesempatan Buat yang lain Untuk bermain Spasor Malah mundur Mundur Oh Bahaya Nice Beckham Putra Coba gelebar Nice Lily Pali Oke Evan Dimas Aduh Aduh Nenang angin Coy Masuk Alex Bagas Kava Lily Pali Oke Nice Come on Bagas Kava Oke Ada Beckham Putra Goal Serangan Cepat Luar Biasa Pemain yang Baru Masuk Di pertengian Kali ini Beckham Putra Berhasil Mencetak Goal Yang keempat Bagi BRI United Kita lihat Bagas Kava Maafkan Wuuu Pan matang Manis Nan manja Kepada Beckham Putra Guys Kita lihat Spasor Ada di belakang Memang Sedang Transisi ya Dari Bertahan Ke menyerang Kondisinya Tadi Nice Wayu Subuseto Keluar Dan Ini Menit 81 Kita unggul 4 0 Atas Bayakara FC Ini Kalau gak Juara Kebangetan Kemarin West Java Bisa Juara Liga 1 Kalau Ini Dengan Tim Termahal Masa Iya Gak Juara Aneh Banget Alex Bahaya Andik Permasha Masih Andik Ayo 1 1 1 1 Gagal Clean Seat Ah Iya Full time Whistle Dan Seperti Biasa Kita akan Simulasikan Ke Akhir Musim Karena Beberapa Komentar Di West Java Mengenai Penasaran Tampil Di Liga Champion Asia Jadi Kalau Tim Ini Juara Di Akhir Musim Kita Akan Terusin Dulu Ke Musim Yang Kedua Untuk Melihat Penampilannya Di Liga Champion Asia Oke Deal Jadi Kita Langsung Aja Ke Akhir Musim Oke Kita Sudah Berada Di 1 Juni 2023 Dan Kita Lihat Hasil Dari Barry United Seperti Apa Kita Lihat Dulu Dari Barry Liga 1 Ya Dari Barry Liga 1 Sudah Tentu Pastinya Barry United Menjadi Juara Karena Dengan Materi Pemain Seperti Ini Masa Iya Nggak Juara Dia Berhasil Mengumpulkan 70 Poin Dari 21 Kemenangan 7 Kali Seri Dan 6 Kali Kalah Lumayan Banyak Juga Kalah Ternyata Dan Kita Lihat Di Susul Arema Persija Dan Dewa United Di Posisi Keempat Dan Baditok Putra Sangat Berbanding Terbalik Dengan Kondisi Di Real Life Persib Bandung Hanya Di Posisi Keenam Borneo 7 Sleman 8 Makassar 9 Yang Di Real Saat Ini Sedang Di Posisi Pertama Bali Ke 10 Bayangkara Persikabu Persebaya Madura Persita Dan Yang Harus Terdegradasi Adalah PSC Semarang Persicolo Dan Persik Kediri Kalau Persik Kediri Gak jauh beda ya Dengan yang Diri Life Selain Juara Player of the Tournament Juga Dimenankan oleh Kermencik Di Beryliga 1 Pemain terbaik Kemudian Dari Golden Boots Juga Atau Top Scorer Di Beryliga 1 Juga Kermencik Dengan 23 Goal Dan Kita Lihat Team Of The Tournament Didominasi Oleh Pemain Bery United Ada Riyandi Ricky Fajrin Rizky Ridho Marukawa Klo Kemudian Ada Kermencik Untuk Team Of The Tournament Dan Kita Bisa Lihat Ada News Alnasser Crown AFC Champions League Champions Dan Disitu Ada Babang Cristiano Ronaldo Yang Memenangkan Liga Champions Asia Luar Biasa Setelah Menang Liga Champions Eropa Dia Juga Berhasil Memenangkan Liga Champions Asia Nice Wow Dari PL Indonesia Juga Bery United Menjadi Juara Setelah Mengalahkan Persisolo 3-1 Dilei Kedua Atau Secara Agregat Itu 4-2 Di Bapak 32 Besar Mengalahkan PCM 3-0 Di Bapak 16 Besar Mengalahkan Semen Padang 6-2 Agregatnya Di Quarter Final Menyingkirkan Persebaya Dengan 4-2 Agregat 3-2 Dan Di Final Kita Menang Atas Persisolo Agregat 4-2 Ya Ini Dia Bery United Menjadi Juara Di Piala Indonesia Ada Marukawa Yang Mendampingi Luis Mia Player Of The Turnamen Ternyata Marukawa Juga Untuk Piala Indonesia Dan Piala Presiden Juga Dimenangkan Oleh Bery United Luar Biasa Samu Bersih Jadi Semua Kompetisi Yang Diikuti Oleh Bery Dengan 5 Poin Di Quarter Final Menyikirkan Persija 1-0 Semifinal Menyikirkan Barito Putra Lewat Adu Finalti 4-3 Dan Di Final Mengalahkan Arema Dengan Agregat 3-2 Barito Lumayan Kuat Juga Di Sini Di Liga Juga Di 4-3 Dan Ini dia FC Champions League Dimenangkan oleh Al Nasser Dari Topster Liga 1 Ada Kermencik Di posisi Pertama 23 Dan Ada Yusuf Temennya di Persija Saat ini Di posisi Kedua Dengan 20 Gol Ada Abel Kamara Alex Yamamoto Dan Seterusnya Dari Barry United Juga Ada Marukawa Di posisi Ke-13 Top Asisnya Ada Silvio Dari Persikabo Dan Dari Barry United Ada Marukawa Dengan 6 Asis Hanya Selisih 2 Asis Sama Silvio Ada Klok Juga Dengan 5 Asis Di posisi Ke-13 Top Kling Seatnya Dipegang Oleh Muhammad Riyandi Dengan 9 Kling Seat Disusul Angga Saputra Dan Saiful Dari Dewa United Top Scorer Piala Indonesia Diraih Marukawa Dengan 7 Gol Kermencik Hanya Mencetak 4 Gol Di posisi Ke-5 Top Asisnya Ada Tony Rumat Rai Dari Persuar Waropen Dengan 3 Asis Sementara Marukawa Hanya Terpaut 1 Asis Yaitu 2 Asis Untuk Barry United Di Piala Indonesia Dan Top Kling Seatnya Ada Muhammad Riyandi Lagi Dengan 4 Kali Kling Seat Nampaknya Muhammad Riyandi Ini Menjadi Pilihan Utama Luis Mia Di Bawah Vistar Gawang Selain Ada Teja Dan Juga Nadeo Di Tim Ini Sementara Dari Piala Presiden Yang Menjadi Top Scorer Dari Klub Kita Adalah Marukawa 4 Gol Dan Rodri Guest Dengan 7 Gol Top Scorer Ada Ilia Ada Ezra Juga Di Sini 3 Gol Dan Masing-masing 3 Gol Top Asis Ada Evan Dimas Dan Kermencik Masing-masing 2 Asis Ilhamuddin Dan Gianzola Juga 2 Asis Top Kling Seatnya Kembali Muhammad Riyandi Menjadi Top Kling Seat Di Piala Presiden Kita Lihat Menampil Terbanyak Diisi oleh Ricky Fajri Kemudian Ada Marukawa Kermencik Marklo Chris Kirido Rahmat Irianto Emri Yandi Menjadi Pilihan Utaman Dari Luis Mila Di Mister Gawang Ada Behrens Juga Edo Febri Asa Juga Tampil Cukup Apik Dan Cukup Banyak Juga Matias Mier Dan Kita Lihat Yang Paling Jarang Yaitu Nadeo Argaminata Yaitu Dimainin Pas Kita Main Aja Waktu Lawan Bayakara FC Kemudian Meca Iliat 6 M Ravli 7 Dimas Raja Cuman Main 8 Kali Teja Pakualam 9 Kali Iliat Juga Tidak Terlalu Banyak Dewanga Ryuji Masih Di bawah 20 Pertandingan Termasuk Stefano Lilipali Dan Mesin Gol Dari Berry United Tentu Saja Michael Kremencik Dengan 28 Gol Di Susul Marukawa 22 Gol Dan Habis Itu Jomblang Ke Markok Di Posisi Ketiga Dengan 8 Gol Ada Riki Kambuaya Juga Dengan 7 Gol Dan Ini Kemungkinan Besar Karena Ya Jarang Dimainin Juga Dan Dia Juga Overall Ratingnya Minus 6 Matias Meyer Juga Cuma Mencetak Sekitar 5 Gol Irfan Jaya 5 Gol Dan Seterusnya Top Asisnya Ada Marukawa Dengan 9 Asis Dan Kremencik 7 Asis Markok 6 Asis Cukup Merata Untuk Asis Gak ada Yang jomblang Sampai Puluhan Atau Belasan Asis Jadi Sejauh Ini Aman Ya Jadi Itu Untuk Musim Ini Kita Berhasil Menyabat Semua Gelar Di Kompetisi Yang Kita Ikuti Oleh Barry United Dan Karena Kita Juara Liga Dan Akan Tampil Di Liga Champion Asia Mulai Episode Kali Ini Kita Akan Mainkan Musim Yang Kedua Kalau Kita Berhasil Menjadi Juara Jadi Maksimal Dua Musim Kita Akan Melihat Penampilan Barry United Di Liga Champion Asia Let's Go Kita Ke Akhir Musim Yang Kedua Kita Sudah Berada Di Akhir Musim Di Tahun 2024 Dan Kita Akan Melihat Hasilnya Kita Sudah Di Juni Kita Lihat Dulu Ke BRI Liga 1 Ya Dari BRI Liga 1 Kembali BRI United Menjadi Juara Back to Back Champion Dengan Raihan 81 Jauh Lebih Perkasa Dari Musim Sebelumnya Karena Mungkin Bisa Jadi Overall Rating Sudah Pada Naik Dan Kekompakan Juga Sudah Semakin Meningkat Jadi Kita Juara Lagi Di 81 25 Menang 6 Kali Seri Dan 3 Kali Kalah Jauh Lebih Baik Dari Hasilnya Disusul Bayangkara FC Dengan 69 Poin Ada Sekitar 12 Poin Selisihnya Luar Biasa Persi Kemudian Ada Persib Bandung Sleman Bali Arema Di Sembilan Persebaya Di Sepuluh Barito 11 Dewa 12 Madura 13 Borneo Persita Dan Yang Terdegradasi Adalah Tim Yang Promosi Kita Lihat Di musim Lalu Tidak ada Persela PCM Dan Persiba Mereka Promosi Ke Liga 1 Namun 3 Tidak Kompak Untuk Kembali Terdegradasi Ke Liga 2 Luar Biasa Berhasil Menjadi Juara Untuk Player Of The Turnamen Ternyata Dari PSM Makassar Yaitu Everton Kemudian Golden Booth Diraih Oleh Yusuf Elal Team Of The Turnamen Gak Ada Dari BRI United Sangat Aneh Karena BRI United Menjadi Juara Dengan Gagah Perkasa Tapi Gak Ada Satupun Pemain Yang Masuk Ke Team Of The Turnamen Gak Paham Dari Piala Indonesia Kembali BRI United Jadi Udah Dapat 5 Gelar Di Musim Lalu Dapat 3 Piala Kemudian Di Musim Ini Sudah Dapat 2 Piala Jadi 5 Piala Di 32 Besar Kita Menyingkirkan Persipura Dengan Agregat 42 Di 16 Besar Kita Menyingkirkan Bayangkara FC Dengan Agregat 52 Di Quarter Final Kita Menyingkirkan Persebaya Dengan Agregat 32 Di Semifinal Kita Menyingkirkan Barito Putra Dengan Agregat 41 Dan Di Final Kita Menang Atas Arema Dengan Agregat 42 Dan Piala Presiden Dimenkirkan Dewa United Setelah Mengalahkan Madura United Dengan Agregat 3 0 Dan Kita Sama sekali Tidak Lolos Dari Grup Di Grup Persija Barito Persella Dan PSIM Ternama Pramusim Gak Apa-apa Dan Kita Bermain Di Final Ternyata Melawan Al-Nasar Setelah Mesim Lalu Al-Nasar Menang Di Final Dan Kita Sebenarnya Kalah Tipis Agregat 3 4 Artinya Di League Pertama Satu Sama Lawan Al-Nasar Luar Biasa Kita Hampir Di Ambang Juara AFC Champions League Namun Al-Nasar Masih Begitu Kuat Untuk Mendapatkan Piala Ini Kembali Bang Dodo Membawa Timnya Al-Nasar Menjadi Juara Di Liga Champions Asia Selama Mengalahkan Tim Kita Di BRI United Dan Pemain terbaik Dari AFC Champions League Sendiri Ada Dari Pulsan Hyundai Adam Wow Si Adam Kalau kalian yang Ikutin Tuan Muda Paduka Pastinya Paham Posisi Adam Ini Direbut Tuan Muda Paduka Di Ulsan Hyundai Kalah Di Final Liga Champions Asia Dari Top Scorer BRI Liga 1 Ada Yusuf Helal Tadi Sudah Disampaikan Kemudian Ada Rivaldi Bowo Dan Tidak Ada Nama Kermencik Marukawa Di Posisi Ketujuh Bahkan Dengan 15 Goal Dari Top Asisnya Ada Yabes Roni Dan Mark Lock Hanya Di Posisi Ketujuh Yang Paling Banyak Asisnya Dengan 6 Asis Kenapa Pada Menurun Statistik Individualnya Apakah Cedera Atau Kayak Gimana Terus Ada Marukawa Cuma 5 Asis Riki Kambuaya 4 Asis Agak Sedikit Menurun Pantesan Tidak Masuk Team Of The Turnament Dan Clean Seat Masih Diraih Oleh Muhammad Riandi Dengan 10 Kali Clean Seat Di Bary Liga 1 Di Piala Indonesia Top Store Ada Abel Kamara Kemudian Ivan Jauhari Sementara Dari Bary United Ada Riki Kambuaya 4 Goal Kermencik Agak Menurun Performanya Kita Lihat Aja Nanti Asis Marukawa 4 Asis Dan Evan Dimas Dengan 2 Asis Dari Bary United Kemudian Clean Seat Ada Gian Luka Pandainu Dengan 3 Kali Clean Seat Dan Riyandi Hanya 2 Kali Clean Seat Dari Piala Presiden Ada Marukawa Dari Tim Kita Goalnya 3 Dan Top Scorrenya Hari Yudol Kemudian Asis Dari Dewa United Lukas Ramos 4 Asis Dan Nier 2 Asis Top Clean Seat Dari Persija Andri Tanit Dengan 3 Kali Clean Seat Dari FC Champions League Top Scorrenya Ada Linsen Dari Urawa Red Diamond 8 Goal Adam Si Adam Yang kita Ambil Posisinya Waktu Di Usain Hyundai Tuan Mudapaduka Itu 8 Goal Ronaldo Itu Di Posisi Ketiga Dengan 6 Goal Dan Al Najai Juga 6 Goal Dari Barry United Ada Irvan Jaya Dengan 4 Goal Daftar Top Scor Top Asisnya Ada Cristiano Ronaldo Dengan 4 Asis Bersama Belfodil Anderson Lopez Osima Dan Kam Damov Ezra Waliyani Posisi Kenam Dan 7 Ada Marukawa Dengan 3 Asis Luar Biasa Riyandi Di posisi Kedua Top Clean Seat Ada 5 Clean Seat Hanya Selisih 1 Clean Seat Dengan Keeper Dari Al Laster Yaitu Ospina Sekarang Kita Lihat Statistik Individual Kembali Ricky Fajrin Menjadi Pemain Yang Paling Banyak Tampil Bersama Kremencik Kali Ini Kemudian Taisei Marukawa Pasis Ketiga 56 Terus Sampai Bawah Lumayan Banyak Yang Di Bawah 10 Itu Ada Raffly 7 Kali Main Adeo 5 Teja 3 Kali Dan Spasso Di 2 Kali Dia Overall Ratingnya Udah Turun Drastis Usia 36 Tahun 56 Top Scorer Klub Maksudnya Kremencik Dengan 18 Gol Kemudian Ricky Kamuwaya Luar Biasa 15 Gol Mathias Mier 12 Gol Irvan Jaya 9 Ezra Walian 7 Dan Lili Pali 6 Sementara Lili Pali Sendiri Overall Ratingnya Di 59 Jauh Banget Turunnya Ricky Fajrin 5 Gol Dan Overall Ratingnya Naik Lagi Top Asis Marukawa 13 Asis Dan Disusul Klub 7 Rance 4 Dan Seterusnya Jadi bisa dibilang Pemain terbaik Di klub Musim ini Adalah Taisei Marukawa Dia Overall Ratingnya Juga Naik 4 Poin Di 76 Hampir Ke 80 Mungkin Kalau Dilanjutin 3-4 Musim Kedepan Dia Nyampe Mungkin Di 80 Dan Ini Adalah Hasil Akhir Ratingnya Kermencik 73 Lili Pali 59 Kamuwaya Di 69 Berens 64 Klok 71 Ricky Fajrin 69 Rahmat Irianto 71 Rizky Rido 69 Fredian Wahyu Di 66 Nadeo 69 Teja 68 Dan Seterusnya Dewangga Juga Lumayan Jadi 67 Ezra Turun Kayaknya Jadi Segitu Buat Video Kali Ini Jadi Bisa Dibilang Barry United Ini Lumayan Bukan Lumayan Lagi Bisa Sampai Final Liga CEMB Asia Itu Hal Yang Luar Biasa Jadi Buat Kementerian Keuangan Silahkan Bisa Dipakai Ini Untuk Bikin Klub Sepak Bola Baru Namanya Terserah Anda Yang Penting Yang Mahal Kita Beli Jadi Bisa Berprestasi Di Nasional Maupun Di Internasional Itu Aja Thank you Banget Yang Udah Nonton Sampai Akhir Gue Respect Banget Sama Kalian Semua Dan Tentunya Buat Komentar Yang Belum Dibuatkan Videonya Tentunya Gue Akan Pilih Dan Akan Gue Kasih Masukan Yang Lain Silahkan Komentar Di Video Ini Boleh Juga Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Juga Yang Sudah Mengikuti Channel Ini Mulai Dari Ratusan Subscriber Sampai Sekarang Alhamdulillah Di 6700 Luar Biasa Thank you Banget Buat Support Dari Kalian Semua Jadi Itu Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai